Para pecinta film serial Marvel Studio Pada tanggal 20 September 2021 kemarin Film Sanchi sudah mulai ditayangkan di bioskop-bioskop kesayangan kalian guys Judul lengkap film tersebut adalah Sanchi and the Legend of the Ten Ring Untuk beberapa cuplikan dan sinopsis filmnya Kami akan ulas semuanya di podcast ini guys Namun sebelumnya Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya Dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya Dan aktifkan notifikasi Halo jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy Senang sekali kembali dapat menemani kalian Dan kali ini kita akan melihat sinopsis Sanchi Yang judulnya The Legend of the Ten Ring Film terbaru dari Marvel guys Dan mulai dirilis kemarin tanggal 20 ya Bagi para penggemar film Marvel Studio nih Ini sangat luar biasa Karena pas waktunya Beberapa daerah PPKM sudah mulai dilonggarkan Dan kita mengucap syukur karena Di Indonesia Trafiknya sudah mulai menurun Dan semoga ini terus berlangsung Untuk selama-lamanya Amin Baik Proses film resmi Sanchi ini guys Sebenarnya telah lama dirilis Melihat dari Akun Youtube resmi Marvel Bahwa secara resmi Merilis trailer dan Atau sedikit cuplikannya ya Percuplikan pertama film yang Telah diunggah pada bulan Juni 2021 kemarin Kalau kita lihat di Youtubenya Dan menampilkan durasi 1 menit Itu telah ditonton hingga 25 juta kali guys Oleh pengguna Youtube Sedangkan pada cuplikan final Atau terakhir diunggah pada tanggal 20 September 2021 Pada cuplikan film yang kedua ini Menampilkan durasi yang lebih singkat Yaitu hanya mencapai 31 detik Namun Sampai saat ini Trailer atau sinopsis tersebut Telah ditonton hingga kurang lebih 331 ribu kali oleh pengguna Youtube Untuk menonton secara penuh Para pecinta film di tanah air Dapat menyaksikannya Mulai pada tanggal 22 September Kembali sudah dirilis di beberapa Bioskop kesayangan kalian Sebelum menonton secara langsung Melalui bioskop Para pecinta film dapat Terlebih dahulu Mengataui sinopsis Film dari Sanchi ini guys Agar lebih mudah memahami Alur ceritanya Baik Mengutip dari Laman resmi Marvel Sebagai pihak yang memproduksi Film ini Dikataui sutradara yang membuatnya adalah Destin Daniel Cretton Nama yang telah lama malam melintang Dalam dunia Layar Lebar Mohon maaf Jika ada salah penyebutan guys Sedangkan aktor Simu Liu Dipilih sebagai Pemain utama Yang berperan Sebagai Sanchi Tak hanya itu Beberapa pemain juga hadir Seperti Tony Leong Awkwaw Fina Mohon maaf Jika ada salah penyebutan ya Ronnie Cieng Serta Florence Monteano Diceritakan Sanchi Merupakan seorang anak Dari seorang Kepala Organisasi Yang bergerak Pada bidang Kejahatan Bernama Wenhu Hal ini kemudian membuat dirinya Tak memiliki pilihan lain Dirinya Terus dididik oleh Ayahnya untuk Nanti menjadi penerusnya Untuk mewujudkan Hal ini Sanchi terus diajarkan Untuk berlatih bela diri Sepanjang waktu Pada setiap Harinya Namun Sebenarnya Hal ini Bertentangan dengan Apa yang ia inginkan Untuk hidup Menjadi seorang Yang normal Saja Di sisi lain Sang ayah terus mendorongnya Untuk masuk ke dunia Yang kemudian diketahui Bernama The Ten Rings Tersebut Guys Hingga Suatu ketika Dirinya Merasa Sudah tidak mampu Lagi menjalani Rutinitas Yang membuatnya Semakin dekat Dengan dunia Yang sebenarnya Tidak pernah Dirinya Inginkan Ataupun Sukai Diceritakan Bahwa Pada akhirnya Sanchi Melakukan Pemberontakan Terhadap Keinginan Yang terus Didorong Oleh Ainya Kepada Dirinya Seperti Apakah Pemberontakannya Apakah Berhasil Atau Malah Hancur Kalian Harus Menonton Filmnya Kelanjutan Ceritanya Dapat Kalian Mengunjungi Bioskop Bioskop Kesayangan Kalian Yang Dengan Terlebih dahulu Mengataui Jadwal Pemutarannya Serta Melakukan Reservasi Tiket Untuk Menyaksikan Film Tersebut Itulah Sinopsis Dari Film Sanchi And The Legend Of The Tendring Yang Mulai Hadir Di Indonesia Segera Tonton AC-AC Seru Cast Film Dari Marvel Studio Guys Tersebut yuk demikian guys sinopsis film kita kali ini bagi mungkin yang sudah menonton boleh ngobrol-ngobrol di bawah dan bagikan konten ini agar makin banyak yang terhibur dan kami tetap menunggu kalian di 0895 30945819 bagi kalian yang ingin berbagi UMKM kalian atau mungkin ada masalah yang tidak terpecahkan atau mungkin kalian seorang profesional kantor pengacara dokter atau apapun itu bisa menghubungi kami buat ngobrol-ngobrol di konten ini kami juga sama membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya jangan lupa juga berikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami dan terima kasih bagian sudah mendukung kami dan akhir kata Mimim Freddy mohon pamit mohon maaf jika ada salah-salah kata koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini guys tetap jaga kesetan kalian gunakan masker cuci tangan serat yang cukup olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian dan jika tidak penting-penting banget guys tidak perlu keluar jika kalian harus keluar karena ada keperluan mendesak patuhi protokol kesehatan sampai jumpa pada podcast berikutnya God bless you all